Saya sendiri setelah lama menjadi prater, baru akhirnya bisa menyadari bahwa ada satu hal yang selama ini saya duga saya sudah tahu, rupanya belum. Itulah tentang siapa itu kardinal. Jumpa lagi di channel ini di video yang lain dalam KTKC singkat, sebenarnya hanya satu introduksi tentang gereja kita dan inilah di channel Miakulpa Pace Bene. Selama ini saya juga salah kaprah untuk mengenal apa itu kardinal. Dan saya duga ada banyak orang seperti saya di gereja katolik yang juga salah kaprah, tanpa bermaksud menghakimi, untuk mengenal siapa itu kardinal. Bahkan dalam hirarki orang salah mengerti, keliru, kerap keliru. Diakon, imam, uskup, uskup agung, kardinal, paus, menduga urutan semacam itu. Dan sebenarnya hirarki terdiri atas diakon, imam, uskup, paus. Lalu di mana letak kardinal? Ada sejarah panjang dan saya pun baru sebenarnya mendalami itu secara lebih khusus. Itu pun introduktif saja tentang siapa itu kardinal. Kardinal seringkali disebut sebagai pangeran gereja. Kalau dulu pernah kita dengar peristiwa pemilihan paus, orang-orang yang terlibat di sana, di konkelaf yang terkunci di ruangan itu adalah para kardinal. Mengapa disebut kardinal? Dari informasi yang saya dapat, kardinal itu akar kata inkardinasi, karnokarnis, itu daging. Orang-orang yang diminta untuk secara khusus bekerja menemani paus, membantu paus dalam tugas-tugasnya di kepausan. Dan itulah yang disebut kardinal, berinkardinasi dengan kepausan, dengan kesukupan Roma secara khusus. Menyatukan tubuhnya dirinya untuk bekerja sepenuhnya di kepausan, di kuria Roma. Dan itulah yang disebut menjadi kardinal. Maka yang menjadi kardinal ini tidak harus uskup. Ada uskup kardinal, ada imam kardinal, dan ada diakon kardinal. Meskipun sekarang pada umumnya yang menjadi kardinal adalah para uskup, terlebih uskup senior yang ada di beberapa wilayah. Dari antara semua kardinal yang ada ini, yang ikut serta dalam pemilihan paus di peristiwa konkelaf itu adalah sebagian dari semua kardinal. Artinya dibatasi juga tidak semua menjadi kardinal elektor. Namanya kardinal elektor, yakni kardinal yang ikut dalam pemilihan itu. Dan orang-orang yang tidak ikut itu, kardinal-kardinal yang tidak ikut dinamai kardinal non elektor. Biasanya karena usia sudah tua, ada juga batasan waktunya, dan karena mungkin sudah pensiun, dan karena tugas lain. Paus Yohanis Paulus II menetapkan bahwa kardinal elektor itu jumlahnya 120 orang. Lalu siapa yang mengangkat kardinal? Yang mengangkat kardinal adalah paus sendiri. Pengangkatan kardinal adalah hak dari paus. Pengairan-pengairan gereja. Bukan, ya tentu saja, sekali lagi bukan pemilihan umum, demokrasi, dan dibaliknya ada kampanye, segala macam. Tapi hak prerogatif dari paus. Untuk mengetahui yang mana kardinal, yang mana usku, biasanya kita bisa dapat melihat itu kalau kita menonton video, bisa kepausan misalnya, atau foto-foto. Kita bisa melihat siapa itu kardinal melalui bajunya. Biasanya mereka memakai baju warna merah, dan secara resmi mereka pakaikan itu, mereka gunakan itu dalam kegiatan-kegiatan ritus-ritus liturgi. Sudah menjadi tradisi bahwa kardinal biasanya secara umum, secara khusus itu kardinal yang imam dan diakon, diserahi tugas sebagai pastor paroki. Pastor paroki, pemimpin di paroki, pemimpin kehormatan di salah satu paroki di Kuskupan Roma. Dan lambang, simbol mereka ditempatkan di gereja itu. So, singkat saja video ini, keterangan tentang siapa itu kardinal. Kardinal tidak harus selalu uskup, ada juga imam, ada bahkan diakon. Misalnya, itu ada kardinal Averidules, seorang dari Amerika Serikat, seorang imam, Jesuit, teolog besar, yang karena pengaruh, pengetahuan, dan sumbangannya, layak diberi status kardinal oleh Paus. Begitulah keterangan singkat, sedikit banyak ditambah di sini, di sana, informasi tentang kardinal. Semoga ada gunanya untuk mengenal kardinal. Kita memiliki kardinal di gereja kita, dan itu kekayaan tradisional yang kita miliki di gereja. Paci Bene Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.